Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Pak Mies Di channel kebanggaan kita Pak Mies dan Bu Ir Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Limit fungsi trigonometri Untuk sebab limit menuju Ke suatu titik fungsi trigonometri Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah Yang pertama Memahami pengertian limit fungsi trigonometri Yang kedua Mengetahui sifat-sifat limit fungsi trigonometri di suatu titik Dan yang ketiga Menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi Untuk yang pertama Konsep limit fungsi trigonometri Di kelas 11 kita pernah belajar tentang Limit fungsi trigonometri Limit fungsi Tapi dalam bentuk aljabar Pertanyaannya Bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri Apakah sama dengan cara menentukan limit fungsi aljabar Misalkan Kita ingin mencari nilai limit x mendekati 0 Untuk sin x Jadi diperhatikan bahwa Untuk limit fungsi trigonometri Fungsinya dalam bentuk trigonometri Trigonometri kita pelajari di kelas 10 Di materi tentang trigonometri dasar Kita menentukan nilainya dan sebagainya Itu akan kita gunakan disini Terus bagaimana caranya untuk menentukan itu Kita bisa menggunakan tabel Tabel nilai fungsi fx sama dengan sin x Yaitu Kita akan mendekati dari kiri dan dari kanan Untuk dari kirinya Kita mendekati x nya dari negatif 1 Kita masukkan ke fungsi fx sama dengan sin x Kalau x sama dengan negatif 1 Ini dalam bentuk radiannya Maka hasilnya adalah Negatif 0,8415 Ini bisa kita gunakan kalkulator Karena memang Nilai atau x nya atau radiannya disini Tidak istimewa ya Jadi untuk x sama dengan negatif 1 tadi Maka hasilnya adalah Negatif 0,8415 Terus kita dekati lagi Misalkan kita ambil negatif 0,1 Maka nilainya Yaitu sama dengan negatif 0,0998 Semakin kita dekati ke kanan Ya Semakin kita dekati ke kanan Misalkan kita dekati Negatif 0,x nya adalah Negatif 0,001 Maka hasilnya juga adalah Untuk sin x nya adalah Negatif 0,001 Semakin ke sana akan Semakin mendekati 0 Jadi dari tadi Dari 0,8415 Negatif 8 4 0 Negatif 0,8415 Setelah itu Kita dekati lagi Hasilnya Berkurang 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 nilainya berarti Negatif 0,0998 Berarti kalau negatif Semakin berkurang nilainya Maka semakin Naik Semakin ke Kanan Semakin mendekati 0 Nah Yang kedua Kita mendekatinya dari kanan Dari kanan berarti X nya sama dengan 1 Hasilnya adalah 0,8415 Kita dekati lagi Kita ambil yang kurang Daripada 1 Misalkan 0,1 Maka hasilnya adalah 0,0998 Dan seterusnya Kita akan dekati Sampai dengan 0,001 Kita masukkan Hasilnya juga adalah 0,001 Yaitu Semakin mendekati 0 ke kiri Jadi Jadi Dikati dari kanan Semakin ke kiri Hasilnya juga akan Mendekati Sama dengan 0 Itu kalau kita Menggunakan Tabel Nilai Fungsi Efek Sama dengan Sinex Kalau kita menggunakan Grafik fungsi efek Kita sudah belajar Ini di Kelas 10 Di materi Trigonometri Maka gambarnya Seperti ini Ya Gambarnya Seperti ini Ya Untuk nilai Dari 0 Sampai dengan 2P Ya Ini yang Biasa kita Gambarkan Nah untuk Yang nilai Sebelumnya Yaitu Negatif 2P Sampai dengan 0 Itu juga Akan membentuk Golaman seperti ini Maka akan Mendekati Nilainya Sama dengan 0 Ya Oke Dari dua Pernyataan tersebut Bisa kita simpulkan Bahwa Satu Untuk nilai X Mendekati 0 Dari kiri Nilai sin X Mendekati 0 Dengan demikian Diperoleh Notasi Matematikanya Untuk limit X Mendekati 0 Per pangkat Negatif 1 Atau dari kiri Sin X Itu sama dengan 0 Yang kedua Untuk nilai X Mendekati 0 Dari kanan Dari nilai sin X Mendekati 0 Dengan demikian Diperoleh Notasi Matematikanya Yaitu Limit X Mendekati 0 Per pangkat Positif Atau dari kanan Sin X Itu sama dengan 0 Terus Kita ketahui bahwa Definisi daripada limit Secara umum Yaitu Limit X Mendekati A per pangkat Dari kiri F X Itu sama dengan Limit X Mendekati A F X Sama dengan Limit X Mendekati A per pangkat Positif Atau dari kanan F X Maka itu Sama dengan L Jadi Sama dengan Nilai pendekatannya Berarti kalau disini Bisa kita simpulkan Bahwa Untuk limit X Mendekati 0 Maka Untuk sin X Limit X Mendekati 0 Sin X Itu sama dengan 0 Untuk nilai-nilai Trigonometri yang lain Kita bisa menggunakan Cara seperti ini juga Untuk Menentukannya Itu kalau Menggunakan konsep Daripada limit Trigonometri Yang kedua Sifat limit Fungsi trigonometri Sifat limit Fungsi trigonometri Disini Ada yang disebut Dengan sifat-sifat Limit utama Yang kita Pelajari di Limit Fungsi Aljabar Ini juga berlaku Jadi Semua fungsi Semua sifat Yang ada di Limit Fungsi Aljabar Berlaku Di dalam Limit Fungsi Trigonometri Disini ada Sembilang Sembilang Ini sudah Bisa kita Pakai Semua Jadi Sifat-sifat Sifat ini Juga berlaku Di Trigonometri Misalkan Limit X Mendekati CK Sama dengan K Berarti Ini konstan Terus Limit X Mendekati CX Berarti Disitu Sifat-sifat Sama dengan C Maka Hasilnya Sama dengan C Dan Seterusnya Jadi Sifat Sembilang Sifat ini Juga berlaku Di dalam Limit Fungsi Trigonometri Terus ada Tambahan Lagi Untuk Sifat-sifat Limit Trigonometri Disini ada Empat Yaitu Utamanya Ada Dua Jadi Limit X Mendekati 0 Sin X Per X Jadi Mendekati 0 Sin Sin X Itu Sama dengan 1 Begitupun Dengan Limit X Mendekati 0 Tangan X Per X Itu Sama dengan Limit X Mendekati 0 X Per Tangan X Sama dengan 1 Terus Kalau ada Bukan 1 Di depan X Atau Koevesien Daripada X Bukan 1 Misalkan Limit X Mendekati 0 Sin A X Per B X Itu Sama Dengan Limit X Mendekati 0 A X Per Sin B X Yaitu Sama dengan A Per B Jadi Sifat Ini Koevesien Kita Bagi Begitupun Dengan Tangan Seperti Itu Terus Yang Berikutnya Menentukan Nilai Limit Fungsi Trigonometri Dengan Cara Subtitisi Disini Akan Kita Bahas Ada Empat Soal Yang Pertama Yaitu Limit X Mendekati 0 6 Cos X Yang Kedua Adalah Limit X Mendekati P 2 Cos X Dikurangi Dengan Sin X Yang Ketiga Adalah Limit X Mendekati P Per 3 Sin 2 X Per Cos X Dan Yang Keempat Nanti Adalah Limit X Mendekati P Sin Pangkat 2 X Ditambah 1 Per Cos X Ditambah Dengan 1 Untuk Soal Yang Pertama Limit X Mendekati 0 6 Cos X Disini Kita Fokus Ke Cara Substitusi Langsung Jadi Kita Substitusikan Saja Langsung Nilai X Mendekati 0 Berarti Kita Substitusikan X 0 Jadi X Kita Ganti Dengan 0 Jadi 6 Cos 0 Jadi 6 Cos 0 Itu Sama Dengan 1 Jadi 6 Kali 1 Sama Dengan 6 Itu Untuk Soal Yang Pertama Cukup Udah Jadi Kita Gantikan Saja X Sama Dengan Nilai Pendekatannya Disini Ya Itulah Nilai Limit Soal Yang Kedua Limit X Mendekati Pi 2 Cos X Dikurangi Dengan Sin X Sama Kita Substitusikan X Sama Dengan Pi Ke X Jadi Disini Ada 2 X Maka Kita Ganti Dengan Pi Jadi 2 Cos Pi Dikurangi Sin Pi Jadi 2 Cos Pi Itu Ya Cos Pi Pi Itu Sama Dengan 180 Derajat Berarti Cos Pi Cos Itu 180 Itu Berada Di Kuadran Kedua Sesuai Dengan Yang Kita Belajari Di Kelas 10 Di Kuadran Kedua 180 Berada Di Kuadran Kedua Cos Di Kuadran Kedua Itu Bernilai Negatif Maka Kalau Untuk Cos Pi Itu Berarti 1 Berarti Negatif 1 Dikurangi Dengan Sin Pi Yaitu 0 Jadi 2 Kali Negatif 1 Negatif 2 Dikurangi 0 Berarti Sama Dengan Negatif 2 Itu Untuk Soal Yang Kedua Soal Yang Ketiga Limit Limit X Mendekati Pi Per 3 Sin 2 X Per Cos X Kita Substitusikan Saja X Sama Dengan Pi Per 3 Jadinya Sin 2 Kali Pi Per 3 Dibagi Dengan Cos Pi Per 3 Jadinya Bisa Kita Tulis Sin Pi Per 3 Berarti 2 Pi Per 3 Dibagi Dengan Cos Pi Per 3 2 Pi Per 3 Itu 2 Kali 180 Per 3 180 Dibagi 3 60 Dikali 2 Berarti 120 Jadinya Sin 120 Dibagi Dengan Cos Pi Per 3 Tadi 60 Derajat Sin 120 Derajat Itu Nilainya Adalah Sama Dengan Kita Kita Ingat Ingat Kembali Bahwa Di Pelajaran K10 Kita Jadi Sin 120 Itu Sama Dengan 1 Per 2 Akar 3 Terus Cos 60 Itu Adalah 1 2 Jadi Bisa Kita Coret 2 Hasilnya Akar 3 Jadi Disini Jangan Membagi 120 Dibagi Dengan 60 Jangan Seperti Itu Dicoret Tidak Boleh Jadi Harus Kita Cari Sin 120 Dan Cos 60 Derajat Jadi Hasilnya Sama Dengan Akar 3 Untuk Soal Yang Keempat Limit X Menekati Pi Sin Pangkat 2 X Ditambah Dengan 1 Per Cos X Ditambah Dengan 1 Jadinya Kita Substitusikan X Sama Dengan Pi Kedalam Fungsinya Jadi Sin Pangkat 2 Pi Ditambah Dengan 1 Per Cos Pi Ditambah Dengan 1 Atau Sin Pi Berpangkat 2 Ditambah Dengan 1 Per Cos Pi Ditambah Dengan 1 Pi Itu Tadi Adalah 180 Berarti Sin 180 Derajat Berpangkat 2 Ditambah Dengan 1 Per Cos 180 Derajat Ditambah Dengan 1 Terus Sin 180 Nilainya Berapa 0 Sama Dengan 0 Berarti 0 Pangkat 2 Ditambah Dengan 1 Per Cos 180 Hasilnya Sama Dengan Negatif 1 Ditambah Dengan 1 Jadi 0 Pangkat 2 0 Ditambah 1 Berarti 1 Per Negatif 1 Ditambah 1 Itu Hasilnya 0 Nah Untuk Bilangan Biasa 1 Dibagi 0 Itu Hasilnya Tidak Ter Definisi Disini Untuk Limit Karena Nilai Pendekatan Maka Hasilnya Adalah Tak Berhingga Karena X Itu Cuma Didekati Saja Didekati Sampai Disini Sama Dengan 0 Maka Hasilnya Tak Berhingga Ini Khusus Untuk Di Limit Saja Oke Untuk Hari Ini Itu Saja Ya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Tidak